Asik, warga lokal bisa dapat tiket murah WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika cuma 50 ribu rupiah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Warga lokal NTB bisa mendapatkan tiket murah nonton WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika cuma dengan 50 ribu rupiah. WSBK Indonesia 2022 sendiri akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 November mendatang. Mandalika Grand Prix Association berkoordinasi dengan pimpinan daerah seperti Gubernur NTB Zulkif Limansyah dan Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri. Dua pimpin daerah ini telah sepakat untuk membebaskan saluran penjualan di Lombok. Tujuannya agar masyarakat NTB dan komunitas dapat ikut serta menonton WSBK Indonesia 2022. Priyandi mengungkapkan, Gubernur Zul sempat mengeluh soal harga tiket WSBK Indonesia 2022 yang mahal. Priyandi menjawabnya dengan upaya MGPA yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk paket-paket. Tahun lalu kami punya harga khusus buat masyarakat NTB, kata Priyandi. Sebagai pengingat, WSBK Indonesia 2021 lalu memiliki tiket paling murah Rp174.000. Kemudian warga lokal NTB mendapat harga khusus Rp150.000. Namun untuk WSBK Mandalika 2022, tanpa harga khusus pun sudah lebih murah dibanding tahun 2021. Tiket termurah WSBK Indonesia 2021 sempat dibanderol Rp172.500. Namun untuk WSBK Mandalika 2022, tiket termurah dijual dengan harga Rp74.750. Tak hanya menawarkan tiket murah, pihak MGPA juga memberikan tiket gratis di hari pertama. Gubernur NTB Zulkif Limansyah sebelumnya meminta harga tiket WSBK Indonesia 2022 untuk warga lokal dapat turun menjadi Rp50.000. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan MGPA dan ITDC selaku pengelola kawasan sirkuit Mandalika. Alasannya kehadiran warga lokal meramaikan sirkuit Mandalika saat WSBK 2022 merupakan salah satu indikator kesuksesan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kata Bang Zul. Sementara itu, penjualan tiket perisil WSBK Indonesia 2022 telah dijual mulai 31 Agustus 2022 dan akan ditutup hingga 11 November 2022. Pembelian tiket WSBK Indonesia 2022 D2 dan D2 dan Weekend Pass menggratiskan tiket untuk D1. Aksi sabit rumput salah satu pembalap World Superbike Toprak Resketioglu di sirkuit Pertamina Mandalika sempat menghebakan warganet pada November 2021 lalu. November 2022 nanti, sirkuit Mandalika juga akan kedatangan pembalap-pembalap World SBK termasuk Toprak. Warganet menunggu hal kocak apalagi yang akan dilakukan oleh Toprak saat kembali ke Lombok. 5 area sirkuit Mandalika dibenahi jelang WSBK Indonesia 2022 dari Asphalt sampai Curve. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ada 5 area di sirkuit Mandalika yang terkena perbaikan jelang WSBK Indonesia 2022 mulai dari Asphalt sampai Curve. Sirkuit Mandalika saat ini masih berlangsung perbaikan di sejumlah bagian jelang WSBK Indonesia 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang. Direktur utama MGPA, Priyandi Satria mengatakan perbaikan sirkuit Mandalika meliputi aspek utama keselamatan dan penampilan. Antara lain, pelebaran runoff serta penambahan band di tembok pelindung. Nanti kita lebarkan juga gravelnya. Kemudian ada penambahan band di depan tembok pembatas. Jelas Priyandi. Perbaikan sirkuit Mandalika ini sudah dimulai sejak 1 September 2022 lalu. MGPA menggandeng konsultan desain sirkuit asal Italia Dromo Upload Italian Circuit Design untuk pengerjaan perbaikan sirkuit Mandalika. Dromo bakal membantu meningkatkan berbagai aspek sirkuit Mandalika sesuai saran FIM dan Dornasport. Berikut ini daftar area perbaikan sirkuit Mandalika. Pertama, pelebaran runoff. Area runoff ini yang dilebarkan meliputi tikungan 10, tikungan 11, tikungan 12, dan tikungan 16. Sebelum pelebaran runoff ini, terlebih dahulu dilakukan pengerukan gravel dengan kedalaman tertentu untuk kemudian nanti dialapisi asfal. Kedua, penambahan band pelindung. Priyandi mengatakan penambahan band pelindung ini seperti area perbaikan lainnya yang merupakan arahan langsung Dornasport dan FIM. Penambahan band pelindung ini termasuk di area pit lane yang semula hanya 2 baris menjadi 6 baris. Di beberapa tempat yang tadinya susunan band kurang banyak, minta ditambah. Jelas Priyandi akhir Agustus lalu. Ketiga, pembongkaran gravel. Pekerjaan pembongkaran gravel di sirkuit Mandalika ini meliputi area tikungan 10, tikungan 11, dan tikungan 12 untuk keperluan pelebaran area runoff. Keempat, pengaspalan lintasan. Usai menggelar MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika nyaris tidak ada keluhan dari pembalap mengenai kondisi lintasan. Namun untuk terus menjaga performa, beberapa bagian lintasan sirkuit Mandalika diaspal kembali. Kelima, pelebaran kerb. Sirkuit Mandalika akan memiliki kerb seperti sirkuit Misano San Marino. Priyandi menambahkan, desain kerb ini merupakan permintaan langsung FIM dan Dorna Sport. Kerb Misano ini tumpang tindih namun ukurannya 1,5 meter setengah. Jelas Priyandi. Priyandi menjelaskan, sirkuit Mandalika sejatinya sudah memiliki kerb yang lebar sesuai standar FIM. Perbaikan sirkuit Mandalika ini dijadwalkan tuntas pada awal Oktober 2022. Soal tiket murah WSBK, MGPA masih tunggu progres penjualan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association merespon keinginan Pemprov NTB soal lebih banyak penonton lokal di World Superbike 2022. Dari hasil komunikasi kami, insya Allah ada arahan ke sana, kata Komandan Lapangan Persiapan WSBK, Jamaluddin. Dalam rapat koordinasi terakhir bersama MGPA, telah dibahas sejumlah persiapan menjelang WSBK. Termasuk mengenai harapan Pemprov agar harga tiket penonton WSBK, sehingga bisa dijangkau pembeli dari masyarakat NTB. Dari hasil komunikasi dengan penyelenggara, MGPA telah mengatensi usulan-usulan dari panitia daerah, salah satunya untuk harga tiket WSBK. Kata Jamal, MGPA akan melihat lebih dulu progres penjualan tiket WSBK 2022. Ketika kuota tiket WSBK yang disediakan habis, peluang untuk menjual tiket dengan harga khusus bagi masyarakat lokal menjadi terbuka. Itu masih bisa kami negosiasikan dengan MGPA, ujarnya. Jamal mengatakan, harga tiket WSBK 2022 yang dirilis ITDC dan MGPA pada akhir Agustus lalu masih cukup murah. Jika dibandingkan perhelatan perdana di tahun 2021. Di 2021, harga tiket WSBK paling murah dibantrol Rp110.000. Sementara di tahun ini, harganya turun menjadi Rp74.750 untuk kelas festival. Hanya saja panitia daerah menilai harga tersebut belum cukup baik mengundang animu penonton, terutama dari masyarakat lokal di Provinsi NTB. Kata Jamal, saat ini harga tiket pesawat masih mahal. Artinya ada potensi turunnya penonton WSBK yang berasal dari luar Provinsi NTB. Karena itu, penonton WSBK 2022 diharapkan lebih banyak dari masyarakat lokal. Dari Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Harapan Pak Gubernur itu, WSBK sekarang bisa lebih meriah dan ramai penontonnya dibanding tahun lalu. Ujarnya. Agar penonton lokal bisa memandati Pertamina Mandalika International Street Circuit saat WSBK nanti, salah satu caranya dengan menurunkan kembali harga tiket. Tentunya, ini berlaku khusus untuk penonton dari Provinsi NTB. Daya beli masyarakat sedang rendah sekarang. Kalau harga yang dirilis kemarin masih mahal, tandas Jamal. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkif Limansyah terus mengupayakan agar lebih banyak penonton lokal hadir saat gelaran World Superbike. Nanti dicari caranya supaya sebanyak mungkin masyarakat NTB bisa nonton WSBK. Kata Bang Zul. Kata Bang Zul.